Pak, ini ikan apa ya? Kok dagingnya cuma sebelah ya? Kali ini kita ada di Tambak, Bandeng Di daerah Karawang Bagi yang penasaran Bagaimana cara pengumpulan Udang-udang rebon, udang-udang kecil Lewat jaring-jaring ini Kita lihat sama-sama yuk Air yang dari empang itu Disedot Sampai habis guys Terus di alirkan ke sini Dibuang ke sini Nah di ujung Di ujungnya dikasih HP ini Net ya, kasih jaring Kita liat jaringnya Terus Nanti mengumpul Di ujungnya Tuh Ini semuanya Udang-udang kecil guys Udah pada masuk situ ke dalam semua Ini udang yang udah jadi Banyak banget ini Kalau udangnya sudah terkumpul banyak Di ujung-ujung jaringnya Maka nanti Dipindahin ke sini guys Tuh Ini bagus banget Katanya lebih enak dari Udang-udang rebon yang dari laut Yang dari empang katanya lebih manis Dan rasanya gurih katanya Yang itu Disedot di sini Masuk ke sini Nah lama-lamaan kan Air habis Maka Ikan-ikan pada banyak di sini Terdampar di sini Tuh dari situ Tadinya air yang banyak Sekarang surut Karena airnya dipindahkan Jadi ini Tambak ikan bandeng guys Jadi ikan selain ikan bandeng Dianggapnya itu sebagai hama Karena hama Maka Sebaiknya dibuang Atau dihilangkan Makanya gak heran Di sini Meskipun ditampak Banyak orang-orang Untuk memancing Ikan-ikan hama tadi Misalkan ikan nila Ikan menjair Dan ikan yang lainnya Bahkan ada ikan yang Masuk dari laut Lewat muara Masuk ke empang-epang ini Makanya mereka Coba untuk Keluarkan Atau diambil Sangat besar sekali guys Jadi dengan sendirinya Udang-udang kecil tadi Dia langsung Terdorong ke Arah ujung Jaring itu Berkumpul di situ Stuck di situ Jadi dengan sendirinya Dia Ada di paling ujung Karena terdorong Pressure yang Sangat tinggi Sangat tinggi sekali Jadi dia menumpuk Di ujungnya Wah si mamangnya Dapat apa ini Dapat ikan Gede kayak ini Coba lihat pak Ikan apa itu Wah ini mah ikan Barakuda Kok barakuda bisa Nyampe ke sini ya pak Oh dari kecil Berarti kecil dia Masuk lewat muara ya Masuk ke empang Terus Bisa besar Seperti ini Wah ternyata Bisa juga guys Di empang juga Adaikan barakuda Ikan kakak putih Karena emang Empang kan Empang di sini itu Posisinya Ini dekat dengan laut Dan ada muara Muara itu Jalan masuk ke laut Kayak apa ya Sungai-sungai kecil gitu Nah dari laut Masuk ke sini Ke empang Nah ini guys Udang Rebon Yang sudah berhasil Dikumpulkan Ternyata Kecil-kecil Terus Menumpu guys Wah mantap nih Segini kayaknya Berapa kilo Banyak ya Masih dalam proses lagi Proses penumpukan Nah yang di ujung itu Nanti terkumpul Semuanya disitu Tinggal dibuka Talinya Terus kita Pindahkan ke sini Ke jaring yang warna biru tadi Nah ini ada ikan apa lagi Coba lihat Ada ikan kakak putih Terus ikan barakuda Nah tuh kan Airnya semakin Surut Kalau air semakin surut Nanti Ikan-ikan pada Berkumpul disini guys Pada terdampar disini Tinggal ngambilin aja Nah ikan-ikan tadi tuh Ikan-ikan hama Ikan mujair Dan lain-lain Diambilin Soalnya ini kan Tambahnya tambah Ikan bandeng Jadi harus bandeng semua Yang disini Jadi ikan Selain ikan bandeng Termasuknya hama Harus dikeluarkan Atau dipancing Atau dibuang Makanya mereka Sengaja Dipilah-pilah Kalau ikan bandeng Dimasukin lagi Ke air Kalau selain ikan bandeng Dikeluarin Jadi pompanya Itu udah ada disitu Terus masuk ke ini Ke saluran ini Nah itu jaring-jaringnya Terus Udang rembo nya Terkumpul di ujung Ini tekanannya besar sekali Jadi dengan sendirinya Udang-udang kecil itu Bertumpuk di ujung Padat sekali guys Udangnya Banyak Nah sekarang kita Proses Pengangkatan guys Udang-udang Rebon yang ada di ujung Kita ambil Nah ini Kita buka ikatannya Tuh lihat Dibuka ikatannya Kan udang-udangnya ada di ujung Nah terus kita pindahin Ketempat yang Sudah ada Tuh Itu Sudah dibuka Terus kita pindahin Itu banyak banget Itu berapa kilo itu Makanya tadi dengan tekanan yang Sangat tinggi Tekanan airnya itu Udang-udangnya terkumpul di ujung Tuh Banyak banget Ini udang semua Udang rebon semua itu Ya kadang tercampur Dengan udang-udang yang gede Juga ada Cuma rata-rata Udang kecil Tuh Sekarang dalam proses pemindahan Kita pindahan ke tempat yang Sudah ada Kita masukkan Setelah dimasukkan kita Balikin lagi Ke air Dan kita buka lagi Kita ikat Terus taruh situ lagi Nanti Dengan sendirinya Kalau mesinnya jalan Udang-udangnya Bertumpuk lagi ke situ Nah ini dipersihkan dulu Terus diikat guys Tuh kan diikat Nah ikat Terus taruh lagi di situ Nah nanti Berapa jam Berapa jam kemudian Nanti Numpuk lagi Situ banyak Terus di Taruh lagi ke sini Kalau udah banyak Itu aja sih Prosesnya Simple Tinggal Kita lihat Kalau udah banyak Ya dipindahkan lagi Itu apalagi Yuk kita lihat Ikan apa itu pak Ih Kayak ikan ikan Kakak putih Gede banget ini Wah Gede Kayaknya ada 2 kilo ini Mantap Gede banget ikannya Itu kalau di pasar Artinya berapa ya Sekilonya Sekilonya itu 50 ribuan Kalau gak salah 60 ribu Tapi ini gede banget ini Enak kalau dibakar Ini Sama aja guys Kayak dikuras Pengurasan Empang Airnya disedot Kan lama-lama Airnya habis Maka dengan sendirinya Ikan ikan ini Berkumpul disini Bertumpuk Jadi lebih mudah Untuk diambilnya Daripada dipancing Menindih sedot Di samping Bisa Mengumpulkan Mendapatkan Udang Rebon Juga Bisa mendapatkan Ikan ikan yang lain Ikan kakap Ikan barmuda Dan lain-lain guys Tuh kan Banyak ikannya Terima kasih Sudah mampir ke channel saya Thank you for watching Don't forget to like Comments Share And Subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax